Dan Rasulullah s.a.w bersabda Keutamaan orang yang alim Keutamaan kemuliaan orang yang punya ilmu Tapi ya orang yang alim itu Yang mau mengamalkan dengan ilmunya Itu orang alim tapi dia mengamalkan ilmunya Sebab nanti ada orang alim tapi kagak ngamalin ilmunya Nah ini yang Nabi bilang Keutamaan dan kemuliaan orang alim Orang yang punya ilmu dan diamalkan ilmunya Makanya dulu orang tua saya ngajarin Kita kalau belajar Dapat ilmu Berapapun ilmu yang kita dapati Yang paling penting kita amalin itu ilmu Nah itu yang dikatakan ilmunya manfaat Jadi buat apa kita banyak ilmu doang Tapi kita gak ngamalin itu ilmu Jadi yang paling penting Ilmu yang kita udah miliki Kita amalkan Jadi ilmu tanpa amal Itu seperti pohon tanpa buah Alim ilmu bila amalin Kesajari bila samadhin Kan begitu katanya Jadi ilmu tanpa amal Bagaikan pohon tanpa buah Kita nanam pohon dulu Kita nanam pohon dulu Gede banget dah Kagak buah-bubah Bagaimana kira-kira Tembang aja Punya pun mangga Subur Daunnya banyak Kagak pernah buah Ya mendingan potong aja dah Ganti aja Bikin kontrakan mendingan Nah begitu Jadi Kagak ada manfaatnya nanti Nah sama ilmu Tanpa kita amalkan Bagaikan pohon Tanpa buah Ya makanya kita amalin itu ilmu Orang alim Yang mengamalkan ilmunya Itu punya kemuliaan Alal abidi Yaitu kebanding dengan orang yang ahli ibadah Orang alim Yang mau mengamalkan ilmunya Mulianya itu Kebanding dengan orang yang ahli ibadah Kepadlil komari Seperti Keutamaan Bulan Lailatal badri Ya di malam Purnama Alessa iril kawakibi Kebanding dengan Bintang-bintang yang ada di langit Bulan Purnama Sudara Itu bulan Sangat terang Cahayanya Ya itu Kebanding dengan bintang Kalah bintang Kita lihat Secara Nyata gitu Cahaya Cahaya yang di langit Bintang sama bulan Purnama Kira-kira Mana yang lebih terang Ya jelas Lebih terang Bulan Purnama Nah begitu Jadi Bulan Purnama itu Namanya Laylatul Badr Ya Jadi Badr itu Ya Atau disebut dengan Al-Badru Ya itu Dikategorikan sebagai Bulan Purnama Bulan yang cahayanya Lagi sedang penuh-penuhnya Itu biasanya terjadi Pada tanggal 13 Tanggal 14 Dan tanggal 15 Setiap bulan Itungannya bulan Itungannya bulan Itu disebut dengan Bulan Purnama Makanya Nabi Ya menganjurkan Kepala kita Setiap Tanggal 13 14 15 Disuruh puasa Sunnah Itu yang disebut dengan Puasa Sunnah Apa namanya Ayyamul Bin Namanya apa Puasa Sunnah Ayyamul Bin Puasa Sunnah Di hari-hari Ya bulan Purnama 13 14 15 Kecuali Di bulan Zulhijjah Kalau di bulan Zulhijjah Tanggal 13 Enggak boleh puasa Kenapa Hari Tasrik Hari Tasrik itu 11 12 13 Nah itu Tanggal 13 Itu hari Tasrik Jadi kita mundur Kalau mau puasa Tanggal 14 Tanggal 15 Atau tanggal 16 Selain itu Setiap bulan Tanggal 13 14 15 13 15 Itu ada Sunnah Nabi Namanya Puasa Nah itu Namanya Bulan Purnama Jadi Keutamaan Orang yang Alim Kebanding Orang yang Ahli Ibadah Diumpamakan Nabi Seperti Bulan Purnama Dibanding Dengan Bintang Bintang Cahaya Bulan Purnama Jauh Lebih Terang Kebanding Daripada Cahaya Bintang Seperti Itu Jadi Al-Kawakib Itu Bintang Bintang Yang dimaksud Dengan Lebih utama Lebih mulia Kasratu Sawabi Ya Banyaknya Ganjaran Pahala Asyamili Yang Meliputi Lima Yu'tihillahu Karena Allah Telah Memberikan Kepadanya Lila Abdi Kepada Hambaknya Fil-akhirati Diakhirat Min Darojatil Jannati Daripada Derajat Derajat Sorga Walizatihah Dan Zatnya Sorga Wa Ma'akilihah Dan Tempat Makan Makanannya Di Sorga Wa Masyaribihah Dan Minum Minumannya Wa Munakahihah Dan Nikah Nikahnya Wa Mayu'tihillahu Ta'ala Dan Segala Sesuatu Yang Allah Telah Berikannya Lila Abdi Kepada Hambaknya Min Maqamatil Kurbi Daripada Kedudukan Kedudukan Dekatnya Dia Dengan Allah Wa Lezzatil Nazri Ilaihi Dan Lezzatnya Enaknya Memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wasamai Kalamihi Dan Mendengar Kalamnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Begitu Jadi Orang Yang Alim Nanti Diberikan Ganjaran Pahla Lebih Banyak Kebanding Daripada Orang Yang Ahli Ibadah Dua Rokaat Yang Dikerjakan Orang Alim Itu Nilainya Melebihi 70 Rokaat Orang Yang Ahli Ibadah Itu Seperti Itu Nah Makanya Kita Nyari Ilmu Aja Pahlanya Gede Banget Kemarin Kita Sudah Jelaskan Di Hadis Ini Kita Hadir Sesaat Aja Itu Pahlanya Lebih Besar Kebanding Daripada Kita Solat Seribu Rokaat Kan Untuk Melaksanakan Solat Seribu Rokaat Berat Bapak Sudara Siapa Yang Mampu Seribu Rokaat Hanya Imam Zainal Abidin Cicip Daripada Rasulullah Yang Mampu Setiap Malamnya Solat Sunnah Seribu Rokaat Imam Zainal Abidin Kuat Mampu Makanya Disebut Zainal Abidin Zainal Itu artinya Hiasan Abidin Ahli Ibadah Jadi Solat Sunnahnya Bisa Seribu Rokaat Nah Kalau Kita Nggak Mampu Kita Solat Witir Sebelas Rokaat Aja Enggak Ada Nggak Yang Solat Witir Sebelas Rokaat Enggak Ada Paling Kita Solat Witir Tiga Rokaat Itu Juga Kadang Lupa Kadang Lupa Makanya Beruntung Kita Kumpul Begini Hujan Hujan Alhamdulillah Kita Masih Bisa Kumpul Ya Allah Pokoknya Kalau Kita Sehat Pokoknya Ujang Ayo Datang Sehat Mudah Sudara Dikasih Sehat Kita Dikasih Sehat Semuanya Kita Kita Bisa Terus Isi Kadang Kadang Ada Yang Nanya Hujan Haji Kiri 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 Kan Begitu Iya Mudah Mudah Kalau Sehat Insyaallah Kita Naji Seperti Itu Jadi Bandingannya Besar Sekali Kemudian Alokasi Nekmat Di Akhirat Nanti Orang Yang Punya Ilmu Derajatnya Tinggi Di Sorga Bagaimana Nekmat Yang Alokasi Bahkan Di Antaranya Bukan Hanya Yang Berbentuk Makanan Minuman Fasilitas Tempat Tetapi Ada Lagi Yang Satu Dikasih Melihat Melihat Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Lezatnya Nekmatnya Orang Yang Dimasukkan Kedalam Sorga Kemudian Dikasih Kemampuan Bisa Melihat Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Nanti Bapak Sindara Orang Orang Yang Di Dalam Sorga Itu Bisa Dikasih Kemampuan Untuk Melihat Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Melihat Zat Allah Ini Merupakan Salah Satu Nikmat Yang Paling Besar Kebanding Daripada Yang Lain Lain Makan Enak Masih Kalah Minum Yang Enak Masih Kalah Tempat Fasilitas Bahkan Bidadari Bidadari Yang Alokasi Masih Kalah Dengan Bagaimana Lezatnya Nikmatnya Melihat Zat Allah Subhanahu Jadi Nanti Penduduk Penduduk Sorga Dikasih Nikmat Yang Paling Besar Bisa Melihat Allah Jadi Penduduk Sorga Bisa Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Ya Nanti Di Sorga Nah Begitu Itu Menurut Hadis-hadis Itu Nikmat Yang Paling Besar Adalah Ketika Hamba Allah Yang Masuk Sorga Dikasih Kemampuan Untuk Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Itu Macem-macem Sekali Melihatnya Ada yang Setiap Hari Bisa Dua Kali Tiga Kali Tergantung Ya Bagaimana Derajat Manusia Itu Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pernah Melihat Itu Pengen Melihat Terus Pengen Melihat Terus Jangan Sampai Nggak Melihat Allah Belum Lagi Melihat Nabi Nabi Kita Nggak Pernah Bosan Cerita Abu Bakar As-Siddiq Nggak Pernah Bosan Melihat Nabi Hattab Dan Sahabat Sahabat Yang Lainnya Kalau Bisa Nggak Mau Berpisah Dengan Nabi Ingin Selalu Melihat Wajah Nabi Itu Nabi Ya Bagaimana Rindunya Mereka Untuk Selalu Bersama Dengan Nabi Nggak Mau Berpisah Dengan Nabi Nah Bagaimana Kalau Kita Diberikan Kemampuan Bisa Melihat Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Nekma Yang Paling Besar Yang Allah Berikan Kepada Penduduk Penduduk Sorga Nah Diantaranya Orang Yang Alim Kedudukannya Dikasih Derajat Seperti Itu Nah Ini Diantara Nikmat Nikmat Yang Allah Berikan Karena Memang Makomnya Begitu Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rawahu Abu Na'im An Mu'azib Nijabalin Hadis Ini Dirikan Oleh Imam Abu Nu'im Yang Datangnya Dari Mu'az Bin Jabal Kemudian Dalam Riwayat Haris Bin Abi Usama Hadis Riwayat Dari Abi Sa'id Al Khudri Rasulullah Sallallahu Bersabda Keutamaan Orang Alim Kebanding Daripada Ahli Ibadah Seperti Keutamaanku Kebanding Daripada Umatku Jadi Keutama Nabi Muhammad Dengan Umatnya Kan jauh Benar Nabi Muhammad Itu adalah Salah Satu Manusia Yang Sangat Istimewa Itu Nabi Muhammad Nah Umatnya Pun Istimewa Tapi Keutama Nabi Dengan Umat Jauh Sekali Itu Perbandingannya Begitu Perbandingan Orang Alim Dengan Orang Yang Ahli Ibadah Seperti Perbandingan Keutama Saya Terhadap Umat Saya Nabi Mulia Umat Nabi Muhammad Juga Mulia Makanya Umat Nabi Muhammad Sebut dengan Umat Umat Yang Penuh Dengan Rahmat Dan Kasih Sayang Kalau Umat Yang Terdahulu Sudara Itu Kalau Dia Melakukan Perbuatan Kesalahan Durhaka Amat Allah Itu Langsung Dihancurkan Hancur Umat Di kawasan Itu Seperti Nabi Umat Hancur Habis Nabi Lut Hancur Dibinasakan Semuanya Begitu Rata Rata Tapi Umat Nabi Muhammad Enggak Sebab Umat Nabi Muhammad Umat 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 Yang Penuh Dengan Rahmat Dan Kasih Sayang Allah Sehingga Allah Bilang Ya Mungkin Sekarang Diberbuat Dosa Tunggu Besok Besok Juga Ditobat Begitu Jadi Enggak Langsung Dihancurkan Enggak Langsung Dibinasakan Karena Allah Masih Sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Bi Riwayatin Li Tirmizi Dan Di Dalam Riwayat Daripada Imam Tirmizi Anabi Umam Mata Yang Datangnya Dari Abi Umam Rasulullah Bersabda Padla Alimi Ala Al-Abidi Bermula Keutamaan Orang Alim Kembanding Daripada Orang Yang Ahli Ibadah Seperti Keutamaan Saya Atas Orang Yang Lebih Rendah Daripada Kamu Nisbah Kemuliaan Orang Alim Kepada Kemuliaan Orang Yang Ahli Ibadah Kanisbati Saropin Nabi Seperti Dinisbahkan Kemuliaan Nabi Sallallahu Assalam Ila Adna Saropis Sahabati Kepada Yang Paling Rendah Kemuliaan Para Sahabat Imam Al-Ghazali Berkata Nama Imam Al-Ghazali Itu Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Itu namanya Imam Al-Ghazali Kita lebih Kenal dengan Imam Al-Ghazali Namanya Abu Hamid Abu Hamid Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Itu namanya Fanzur Kata Imam Al-Ghazali Coba Perhatikan Bagaimana Allah Menjadikan Ilmu Muqorinan Lidara Jatin Nubuah Disejajarkan Dirangkaikan Lidara Jatin Nubuati Kepada Derajat Kenabian Jadi Allah Sudah Menjadikan Ilmu Itu Disejajarkan Dengan Derajat Kenabian Makanya Kata Nabi Ulama Ulamaku Ya itu Seperti Nabi-Nabi Di zaman Bani Israel Kan begitu Jadi Ulama-Ulamaku Saat ini Itu Diumpamakan Seperti Nabi-Nabi Di zaman Bani Israel Itu karena Begitu Mulianya Jadi Ilmu Disejajarkan Dengan para Nabi Dulu Zaman Bani Israel Kan Nabi Begitu Banyak 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 Nabi Begitu Banyak Nabi Nah itu Setelah Nabi Muhammad Tidak ada Nabi lagi Tapi Ulama Kata Nabi Muhammad Itu Sama Seperti Nabi-Nabi Di zaman Bani Israel Nah itu Namanya Betapa Muliannya Ilmu Sehingga Dirangkaikan Terhadap Derajat Ke Nabi Dan bagaimana Ia gugurkan Tingkatan Ilmu Yang Semata Anil Ilmi Daripada Ilmu Sekalipun Orang yang Ahli Ibadah Itu Kosong Anil Min Bil Ibadati Daripada Ilmu Dengan Ibadah Yang Diterus Tekun Artinya Tekun Menakuni Terus Untuk Ibadah Walau Kalau Seandainya Tidak ada Orang Alim Atau Tidak ada Ilmu Lamtakun Ibadah Maka Dia Tidak Bisa Beribadah Jadi Abid Itu Bisa Ibadah Karena Ada Orang Alim Yang Mengajarkan Jadi Tetap Lebih Mulia Orang Yang Alim Siapa-siapa Yang Berpindah Artinya Dia berpindah Dengan Cara Jalan Atau Dengan Cara Berkendaraan Kita Dari Rumah Pindah Dari Rumah Kita Kemana Ke Masjid Itu Dengan Cara Bisa Jalan Kaki Bisa Dengan Cara Kendaraan Pakai Motor Min Mahali Dari Tempatnya Di rumah Kita Ilang Mahalin Ahur Ketempat Yang Lain Ke Masjid Ini Untuk Apa Dari Rumah Kita Jalan Pindah Tempat Rumah Kita Enak Apalagi Lagi Girimis Hujan Hujan Begini Belonjoran Sambil Nonton TV Ada Kopi Enak Bener Ada Singkong Enak Kira Enak Tapi Kita Enggak Begitu Kita Pindah Kita Menuju Ke Masjid Ada Yang Jalan Kaki Ada Yang Pake Motor Ada Yang Pake Mobil Nah Dan Seterusnya Nah Itu Namin Mahal Lihil Mahalin Ahur Dari Tempatnya Ketempat Yang Lain Tujuannya Apa Dia Pengen Mempelajari Ilmu Dari Ilmu Ilmu Syariah Nah Ilmu Syariah Itu Ada Ilmu Hadis Ada Ilmu Pikih Ada Ilmu Tasawuf Ada Ilmu Tapsir Itu Ilmu Syariah Banyak Nah Kalau Kita Belajar Ilmu Hadis Dari Hadis Hadis Yang Kita Kaji Dari Hadis Satu Hadis Dua Masya Allah Nanti Banyak Ini Hadis Ratusan Hadis Yang Akan Kita Baca Ya Itu Jadi Dari Satu Hadis Ke Hadis Yang Lain Dari Satu Ilmu Ke Ilmu Yang Lain Itu Namanya Ulum Syariah Jadi Kita Tujuannya Pengen Belajar Ilmu 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 Itu Kata Nabi Kita Berangkat Dari Rumah Menuju Masjid Untuk Belajar Ilmu Diampunin Dosa-dosa Kita Jadi Dosa-dosa Kita Diampunkan Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Dosa Yang Terdahulu Dari Dosa-dosanya As-saghair Dosa Yang Kecil Kalau Dosa Kabair Dosa Besar Kalau Dosa Besar Itu Nggak Cukup Dengan Melangkahkan Ketempat Ilmu Tapi Harus Ada Istighfar Secara Khusus Ada Taubatan Nasuhah Itu Dosa Besar Contoh Dosa Besar Apa Syirik Kepada Allah Nah Itu Mesti Taubat Benar-benar Syirik Terus Apalagi Membunuh Orang Apalagi Durhaka Orang Tua Kemudian Makan Harta Anak Yatin Makan Ribah Itu Termasuk Dosa-dosa Besar Jadi Nggak Bisa Dan Nggak Cukup Dengan Kita Hadir Di Majelis Ilmu Itu Harus Benar-benar Taubatnya Taubatan Nasuh Secara Serius Nah Kalau Bukan Dosa-dosa Besar Ya Itu Dosa Kita Diampunin Walaupun Tanpa Kita Beristighfar Dengan Sebab Kita Hadir Di Majelis Ilmu Perpindahan Kita Dari Rumah Ke Tempat Yang Kita Tuju Untuk Menuntut Ilmu Itu Akan Menghapuskan Dosa-dosa Kita Langkah-langkah Kita Ya Itu Semuanya Menjadi Penghapus Pelebur Dari Dosa-dosa Kita Mata Koddam Meminzan Dosa-dosa Yang telah Lalu Namun Yang dimaksud Dosa-dosa Kecil Sebelum Dia Melangkah Langkah Daripada Tempatnya Apabila Dia ingin Melakukannya Itu Semuanya Semata-mata Ikhlas Karena Allah Subhanahu Makanya Kita Hadirnya Benar-benar Ikhlas Karena Allah Bukan Karena Yang lain-lain Udah Lillahi Ta'ala Jadi Kita Mencari Ilmu Itu Lillahi Ta'ala Bahkan Sampai Disini Kita Niat Ikhtikab Udah Dapat Pahla Juga Saya Niat Ikhtikab Di Masjid Ini Selama Saya Berada Disini Itu Niat Ikhtikab Dapat Pahala Dari Abis Salat Isa Kita Niat Ikhtikab Disini Terus Setengah Sembilan Itu Berapa Lama Kita Pahala Semua Itu Niat Ikhtikab Ngajinya Lain Lagi Langkah Kita Menuju Ketempat Sini Lain Lagi Besar Sekali Bapak Sudara Orang Orang Yang Tujuannya Untuk Mencari Ilmu Itu Begitu Jadi Sebelum Langkah Kita Melangkah Ketempat Tersebut Nah Itu Udah Diampuni Tapi Dengan Sarat Niat Yang Bener Niat Semata Matal Lillahi Ta'ala Sebab Innamal A'malu Bin Bin Niat Jadi Segala Sesuatu Itu Tergantung Niat Makanya Kita Pasang Niat Yang Bener Yang Baik Supaya Bener Bener Ya Kita Dapat Ganjaran Pahla Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nirwahu Syairazi An Aisyat Hadis Ini Rewet Imam Syairazi Yang Datang Dari Siti Aisyat Bersambah Kala Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Bersabda Akrimul Ulama Muliyakanlah Kamu Semuanya Kepada Para Ulama Bi Ulumi Syari Dengan Ilmu Ilmu Syara Al Amilina Yang Diamalkannya Bi Antu Amiluhum Bahwasannya Kamu Sudah Mengamalkan Kamu Bermu'amalah Dengan Mereka Jadi Kita Berhubungan Berkomunikasi Dengan Mereka Dengan Ulama Ulama Maka Kita disuruh Muliakan Ulama Akrimul Ulama Muliakanlah Ulama Jadi Makanya Jangan Sampai Kita Terpengaruh Itu Kamu Pakai Cium Tangan Amo Guru Emang Siapa Biasa Ada Kadang-kadang Orang Gak Suka Ada Habaib Kita Cium Tangan Ya Siapa Biasa 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 Emang Nabi Yang Ajarin Akrimul Ulama Ini Nabi Yang Muliakan Ulama Jadi Kita Muliakan Ulama Sebab Memang Ini Perintah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Bagaimana Caranya Diantu'amiluhum Diajarin Begitu Kamu Bermu'amalah Kepada Mereka Bergaul Bil-Ijlali Wal-Ihsani Ilayhin Bil-Kawli Wal-Fi'li Yaitu Dengan Cara Memuliakan Melakukan Ihsan Kebaikan Kepada Mereka Baik Dengan Ucapan Maupun Dengan Perbuatan Bil-Kawli Dengan Ucapan Ucapan Kita Santun Sopan Begitu Terus Apalagi Perbuatan Kita Juga Sama Perkatan Dan Perbuatan Makanya Para santri Bapak Sudara Yaitu Ketika Dimondok Benar-benar Akhlaknya Kiyainya Benar-benar Ditanamkan Kita Kalau Ngeliat Nanti Anak kita Dipondok Beda Akhlak Dia Ngeberani Yang namanya Ada Kiyainya Jalan Sembarangan Dia Membungkuk Sedikit-sedikit Begitu Jadi Memang Sudah Dibiasakan Akhlaknya Seperti Jadi Nanti Ketika Kita Jadi Santri Itu Begitu Di hadapan Kiyai Begitu Rasa Hormatnya Ta'zimnya Benar-benar Karena Memang Kita Ingin Mengamalkan Hadis Rasulullah Akrimul Ulama Kita Cium Tangannya Begitu Jadi Kita Enggak Menyamakan Seperti Orang Lain Tapi Dia Adalah Orang Yang Mulia Karena Dia Adalah Orang Yang Memiliki Ilmu Sehingga Dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Ulama Nah Itu Kata Nabi Coba Muliakan Ulama Caranya Bagaimana Bergaul Dengan Mereka Bil Ijlal Yaitu Muliakan Kemudian Apa lagi Setelah Ijlal Wal Ihsan Melakukan Kebaikan Kebaikan Itu namanya Ihsan Dengan Cara Apa Satu Bisa Dengan Ucapan Dua Bisa Dengan Perbuatan Fainnahum Maka Semuanya Mereka Para Ulama Indallahi Disisi Allah Kurama Itu Mereka Adalah Mulia Mulia Ai Muhtarun Mereka Terpilih Mukramun Mereka Dimuliakan Ai Indal Malaikati Disisi Malaikat Jadi Para Ulama Disisi Malaikat Aje Dimuliakan Sehingga Kita Pantaslah Untuk Memuliakan Mereka Wa'an Abi Hurairata Kala Sami'atu Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Sallam Ya'kulu Iza Tahadda Sal'alimu Pi Majlisihi Bil'ilmi Walam Yaduhul Hu Hazalun Walal Lagun Kholak Allah Min Kuli Kalimatin Tol'at Min Famihi Malakan Yastagfirullah Lahu Ya Yastagfirullah Halahu Wali Sami'ihi Ila Yawmil Kiamati Fa'izan Sarapu Insarapu Magpurin Lahum Summa Kala Humul Kawmu La Yashqabihim Jalisuhum Ada hadis Liwayat Daripada Abi Hurairah Beliau Abu Hurairah Berkata Saya Mendengar Rasulullah Sallallahu Wasallam Bersambah Iza Tahadda Sal'alimu Pi Majlisihi Apabila Seorang Alim Sedang Menyampaikan Ilmunya Di majlisnya Tahadda Setelah lagi Bicara Lagi Menerangkan Penjelasan Penjelasannya Ilmunya Lagi dijelaskan Nah Ada orang Alim Sedang Menjelaskan Ya ilmunya Di majlis Ilmu Terus Ya tidak Dimasukkan Disitu Hazal Dan Lagok Hal-hal Yang Tidak Tidak Mempitna Tidak Gribah Jadi benar-benar Ilmu yang disampaikan Dari mulutnya Orang Alim tadi Itu yang keluar adalah Ilmu-ilmu Bukan Hazal Bukan Lagok Bukan yang isinya Malah Pitnah Ya Kemudian Isinya Namimah Gribah Bukan Nah itu namanya bukan hazal Bukan lagok Maka Allah ciptakan Dari setiap kalimat yang keluar Dari orang yang alim tadi Yang sedang menerangkan ilmunya Tolaat muncul Min pamihi dari mulutnya Malakan satu malaikat Jadi satu kalimat Yang diucapkan oleh orang alim tadi Yang sedang Membahas, mengkaji ilmu Yang sedang disampaikannya Setiap satu kalimat keluar malaikat Jadi satu kalimat Allah ciptakan malaikat Satu kalimat, satu malaikat Itu kira-kira Berapa kalimat yang diucapkan oleh Orang yang alim tadi Yang sedang mengajar di majlis ilmunya Itu semuanya per kalimat Per kata Yang akan dibentuk dan dimunculkan Diciptakan malaikat Amal Allah Makanya malaikat banyak banget bapak saudara Makanya ketika ditanya malaikat Ada berapa Ya ripuk Ada dahum Ilallah Enggak ada yang tahu Jumlah mereka Kecuali Allah Karena kalau Kita baca nih hadis Setiap ada seorang Alim Sedang Ya Mengajarkan ilmunya Di majlisnya Itu setiap kalimat Yang terlontar Jadi malaikat Setiap kalimat Yang terlontar Jadi malaikat Kan berarti banyak banget Ya Itu untuk apa Fungsinya Malaikat yang Kalau ciptakan dari mulut Orang yang alim itu Astagfirullahalahu Malaikat itu bertugas Beristighfar Memohonkan Memintakan Ampun Kepada Allah Lahu Buat orang yang alim tadi Bukan yang alim doang Wali sami'i Bagi yang mendengarkan Yang ngaji juga Tuh Jadi malaikat Yang segitu banyaknya Beristighfar Kepada Allah Memohonkan Kepada Allah Ampunan Buat orang yang alim Dan sami'i Buat orang yang mendengarkan Yang hadir Dan mau mendengarkan Mau mendengarkan ilmu Masya Allah Enak gak kira-kira Enak banget Dari awal Sampai akhir Berapa banyak Kalimat-kalimat Yang terlontar Dari orang yang alim Yang sedang membahas Kajian ilmunya Di majlisnya Nah itu setiap Kata Satu Malaikat 6 Malaikat itu Punya tugas Beristighfar Memintakan Ampun Buat siapa Buat orang yang alim Yang sedang ngajar tadi Dan buat Para yang mendengarkannya Jadi kedapatkan Semuanya Itu Masya Allah Besar banget Ya Fadilah Ya Fadilah Keutamaan itu Sampai kapan nih Malaikat itu Beristighfar Sampai hari Sampai hari Kiamat Nah kalau orang Ngaji tiap hari Tiap malam Bagaimana Lu banyak banget itu Ya Malaikat-malaikat yang beristighfar Makanya gak perlu pakai Istighfar aja Sudah Sudah dimintain Istighfar Makanya orang-orang alim Tidurnya aja Begitu Ya karena memang Dia tanpa istighfar aja Kalimat-kalimat yang Diucapkan pada saat Dia ngaji Itu udah Memunculkan Malaikat-malaikat Ya Malaikat itu Punya tugas Beristighfar Ya Dan itu Gak sebentar Ilai yaumil kiamat Sampai hari Kiamat Masya Allah Itu begitu Muliaknya Hadir di majis Ilmu Ya Jadi Allah Ciptakan itu Malaikat Ya Beristighfar Ilai yaumil kiamat Paidan Sarapu Apabila mereka Sudah selesai Ya In Sarapu Mereka kembali Selesai Maghpurin Dalam keadaan Diampunkan Mereka semuanya Pulang nih kita Udah dapat Ampunan Allah Karena memang Malaikat udah Beristighfar Buat kita semuanya Berdasarkan hadis ini Nah pada saat Udah selesai In Sarapu Dipindah Selesai pulang Dan masing-masing Semua maghpurin Dalam kondisi Udah diampunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi udah dapat Ampunan Allah Subhanahu Wata'ala Summa Wata'ala Kemudian dia berkata Humul Kaumu Layas Kabihim Jalisum Ya mereka adalah kaum Yang tidak pernah Ya mencelakakan Teman-teman Duduknya Mereka Nah kita nih Saratnya jangan saling Caci Mencaci Hina Menghina Jangan saling Ya Kita Ya Mengucapkan Kata-kata yang tidak baik Ya Jadi insya Allah Kita selamat Semuanya Tapi kalau kita Saling Caci Mencaci Satu dengan yang lainnya Tidak masuk Jadi jangan Sampai kita Ada Caci Mencaci Nah begitu Apalagi pada ribut Masa ngaji pada ribut Tidak mungkin ya Nah begitu Iya Jadi Insya Allah Tidak ada tawran ya Tidak ada tawran Masa majlis taklim Tawran ya Nah itu Jadi insya Allah Baik-baik semuanya Nah inilah Ya Hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa qala Sallallahu alaihi wa sallam Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Man nazur ila Wajhil alimi Nazratan Siapa-siapa Yang melihat Kemukanya orang yang alim Satu kali pandangan Saja Ay wahidatan Satu kali pandangan Fapariha biha Maka Orang alim itu seneng Orang yang mandang itu seneng Biha Ay bitilkan nazroh Dengan pandangan tersebut Kholakallahu ta'ala Mintilkan nazroh Maka Allah ciptakan Dari pandangan itu Malakan Malikat lagi Masya Allah Kita mandang Orang alim nih Mukanya kita pandang Kita lihat Dia sampai seneng Bahagia Maka akan muncul Allah ciptakan Satu pandangan itu Menjadi apa Malaikat Ngapain Malaikat Ya stafiru Memohonkan ampunan lagi Ay zalikal malak Ya lahu Buat yang melihat Ay nazir Sampai kapan Ilai yawmil kiamat Sampai hari Kiamat Sampai hari Kiamat tuh Malaikat Makanya Masya Allah Udah beruntung Banget dah Ya insya Insya Allah Wakana Ali ibn Abi Talibin Dan adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib Ya kulu berkata An nazir ila wajil alim Ibadatun Ya melihat Kepada Mukanya orang alim Itu ibadah Wa nurun Dan menjadi cahaya Pin nazir Dalam pandangannya Wa nurun Dan menjadi cahaya Pil kalbi Di dalam hatinya Ya Allah Kita melihat Kita memandang Wajah orang alim Itu ibadah Dan menjadi cahaya Dalam pandangannya Matanya Dan menjadi cahaya Dalam hatinya Jadi cahaya itu Ada di matanya Cahaya itu Ada di hatinya Faizah jala Salah alimu Lila ilmi Apabila orang alim Tadi duduk Ya Lila ilmi Karena ilmunya Karena lahubikul Limas alatin Maka setiap Masalah Ya Itu menjadi Kasrun Filjannah Menjadi gedung Di dalam surga Jadi ketika dia Mengupas ilmu Ya Di waktu duduknya Maka setiap kali Masalah yang sedang Dibahas Itu akan menjadi Gedung Nanti di dalam surga Walila amili biha Mistuzalika Dan bagi orang yang Mengamalkannya Ya Dengan masalah ilmu Yang diberikan tadi Sama Juga Itu nanti berubah Menjadi Gedung-gedung Di dalam surga Kazapiriyal Bissolihin Demikian Itu dibahas Ya Di dalam kitab Riyadus Salihin Cukup Nanti baru Waqalan Nabi Yuh Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan seterusnya Mudah-mudahan Apa yang kita baca Pada kesempatan Malam hari ini Ada manfaatnya Khususnya Untuk Peribadi saya Dan mudah-mudahan Juga Untuk para hadirin Jamaah sekalian Akhirnya Manakala Disana-sini Terdapat Kesalahan dan Kekurangan Saya mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang sebesar-besarnya Wa malkamah Illadillah Tidak ada yang Sempurna Kecuali hanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa ta'ala Wa sallallahu Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallam Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Al-Fatiha A'udhu Alhamdulillah 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 Rabbil alamin Hamdai Wa bini Ammah Wa yikab Yumaz Zidah Ya Rabbana Alakala Alhamdulillah Alakasyukru Kama Yumbahu Lijalali Wajih Kal Karim Wali Al-Zin Sultan Subhanak Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wa rahmatullahi